gini loh mas hongkong itu kan bukan kayak taiwan sama korea bisa nerima berulang-ulang kali kalau hongkong gak bisa jadi hongkong itu ada orang yang mau ngejeng itu cukup sekali aja dia gak bakal nerima berulang kali dan gak bakal ada orang lain yang nerima juga karena hongkong itu jarang sekali permintaan job cowok makanya kesempatan itu gak datang dua kali kalau untuk khusus hongkong ya gitu loh aku kasih tau misalnya kamu ajak temen dua atau tiga minimal kamu dari sana ada temennya lah gitu loh maksudnya kan ini kamu daftar awal dulu ini kan data kamu sudah masuk abis itu kamu ACC pembayaran itu jaminan sementara aja uang tiga juta itu bukan bayar tapi jaminan sementara aja kalau kamu tuh bener-bener mau diproses sampai tanggal sepuluh penutupan bulan depan abis itu tanggal dua belas bulan depan kita kasih tau info PT nya jadi PT nya itu kan akan disesuaikan dengan tempat domisili kamu biar kamu tuh prosesnya gak kejauhan nah itu tanggal dua belas kita kasih tau info PT nya tanggal lima belasnya kamu sudah mulai masuk PT jadi sudah mulai proses medikal nah setelah medikal selesai uang tiga juta yang kamu bayar di awal tadi itu dipulangkan kembali karena kan kalau kamu sudah medikal kalau pun kamu ada membatalkan kan udah bisa kena denda kalau kamu sudah medikal nah setelah itu nunggu hasil medikal seminggu atau sepuluh hari hasil medikal keluar fit kamu baru pasporan abis pasporan tunggu pisah ya kan pisah turun tanda tangan kontrak sampai schedule penerbangan itu diperkirakan abis lebaran tiga minggu abis lebaran kamu terbang nah untuk masalah di PT biaya proses itu semua bos yang nanggung nanti sistem potong gaji dipotong sekitaran sembilan juta per bulan selama dua bulan ya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore pulang terus hari minggu sama tanggal merah dikasih libur ataupun masih kerabat keluarga gitu apa atau temen deket ya mana tahu ada yang mau jadi bisa berdampingan sama kamu jadi gak kamu sendirian gitu loh dengan prosedur koridor yang udah kita ada ini gitu loh bukan mana tahu ada gitu loh mas nyari kan gak satu arah gitu loh ini tuh udah dapat 5 orang kan total butuh orang 25 ini dapat 5 orang masih 20 20 terus dikurangin kamu 1 yang masih 19 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kacik-kacik semuanya saya Susi Susanti akan memberikan sebuah video klarifikasi dengan adanya kasus penipuan yang mengatasnamakan ID saya yang ini ini ya biasanya penipu ini akan mengaku namanya sebagai Yanti atau Susi dengan iming-iming akan memberikan part time memberikan job dengan gaji yang fantastis serta akan mengiming-imingkan pinjaman uang dengan bunga yang rendah disini sudah banyak sekali korban dari penipu tersebut dan mungkin disini yang pernah menjadi korbannya yang pernah menjadi korbannya si Yanti atau Susi ini tolong silahkan hubungi saya di nomor ini ya nomor yang ada di bawah ini untuk menambah bukti serta untuk melengkapi syarat-syarat karena syarat-syarat pelaporan dia untuk ya karena saat ini saya beserta korban-korban yang lainnya sudah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib tolong-tolong sekali mohon bantuannya share video ini sebanyak-banyaknya mungkin yang punya TikTok bisa di-share di TikTok yang punya Facebook tolong di-share di Facebook supaya tidak ada korban-korban selanjutnya karena ini korbannya sudah sudah ya lumayan dan juga sudah ada beberapa korban juga yang sudah mentransfer uangnya nomor ini orang ini biasanya menggunakan nomor Indonesia ya nomor Indonesia jadi harap hati-hati kalau ada yang menggunakan ID ini oke ini bukan saya dan untuk para korbannya yang pernah menjadi korban dia sekali lagi tolong hubungi nomor yang ada di bawah sini ya untuk menambah bukti-bukti supaya si pelaku itu bisa cerah juga dengan perubatannya tolong share video ini sebanyak-banyaknya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati